Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini Ani mau ngebahas untuk next banner yaitu si Grimjo ya Jadi kira-kira si Grimjo ini wajib gaca atau enggak Kalau menurut Ani pribadi, kalau kalian enggak niat untuk ngambil soulboxnya Kalian gaca aja ya Karena kalau ngegaca di soulbox itu kan membutuhkan souljet Sedangkan kalau kalian ngegaca di sini, di banner Kalian bisa memakai token summon Jadi menurut Ani, kalau kalian enggak ada niatan untuk ngambil di soulbox Kalian gaca aja di bannernya Tapi kalau kalian mau ngegaca di soulbox Itu perkiraan soulboxnya itu bebarengan sama si Fastolorde Karena kan kalau si Noitora itu digabungin sama si Ulkuara V2 ya Jadi nanti si Grimjo nanti digabungin sama si Fastolorde Kemudian untuk Ani pribadi, Ani tetap ngegaca di bannernya Karena di bannernya itu kan kita bisa pakai token summon Selain itu si Grimjo juga kan memiliki core Jadi bisa ngebantu kita untuk di World Championship Kemudian buat kalian yang mau ngeskip si Grimjo Itu menurut Ani enggak masalah sih Karena untuk bondnya sendiri di hero banner fase ketiga itu enggak ada ya Jadi si Grimjo itu tidak dibutuhkan untuk hero-hero fase ketiga sampai saat ini Jadi buat kalian yang pengen ngeskip si Grimjo itu enggak masalah Kemudian untuk soulboxnya sendiri Jadi kalau Ani lihat di Immortal Soul itu sering benar muncul loh Jadi si Grimjo ini sering benar muncul di soulbox Jadi kemungkinan nanti kita juga kan akan sama ya Mungkin bisa 2-3 kali muncul di soulbox Jadi jangan khawatir lah karena si Grimjo ini Kemudian untuk event setelah bannernya si Grimjo Di sini ada event tour challenge yang dimana kita bisa mendapatkan si hero-hero ya Jadi buat kalian yang kaum-kaum ampas karena event ini Yaudah ya siap-siap aja ya Karena kemarin Ani pas ngerjain event si hero-hero ini Ani juga sempat ampas ya Ani cuma bisa mendapatkan 25 fragment Sedangkan kalau kita enggak bisa dapetin karakternya Kita harus nunggu level 85 Barusan kita bisa pakai SSR pilihannya Box SSR Barusan kita kebuka si hero-hero ini Selanjutnya kita bahas singkat skill-skillnya Jadi mastery skill-nya itu auto-critical Ultimate-nya serangan kolom Bisa ngurangi lagi Kemudian bisa meningkatin critical hit damage sebesar 50% untuk 2 ronde Jangan pakutunya itu auto-mastery skill Kemudian pasifnya itu saat menyerang musuh yang raginya lebih rendah daripada si Grimjo Dia itu bisa memberikan damage tambahan Kemudian saat HP Grimjo turun di bawah 50% untuk pertama kalinya Tingkat pemulihan raginya itu meningkat secara permaren sebesar 80% Oke jadi itu dia ya Pembahasan singkat dari skill-skill punyanya si Grimjo Kalau kalian pengen lihat yang lengkapnya silahkan cek link di deskripsi Kalian lihat aja pembahasan Grimjo lebih lengkapnya Selanjutnya kita lihat dari top 10 di server aneh ya Jadi kira-kira apakah ada orang yang memakai si Grimjo Kita lihat dulu dari top 10 Top 10 disini dia tuh gak pake Grimjo Untuk White Tiger-nya dia pake si Aizen Kemudian untuk top 9 kita lihat disini pake Aizen juga Kemudian untuk top 8 kita lihat Disini gak pake si Grimjo ya Tapi dia pake si Byakuya Kemudian untuk top 7 Top 7 disini juga tidak memakai si Grimjo Pake si Aizen ya White Tiger-nya Ada si White Tiger-nya juga tadi Untuk top 6 kita lihat Top 6 nah disini tuh ada si Grimjo Tadi tidak dibuil ya Grimjo-nya Kemudian ada si Fastolorde juga Ini ngapain orang ini Kenapa gak dibuil Apakah cuma untuk nge-prank doang Aneh gak tau ya Kemudian untuk top 5-nya Disini tidak dibuil juga si Grimjo Kemudian top 3 Disini top 4 disini gak ngambil si Grimjo ya Pake Aizen Kemudian top 3 Top 3 disini kita lihat Tidak memakai si Grimjo juga Top 2 Ada si Grimjo kah? Tidak ya Tidak ada si Grimjo Kemudian top 1-nya Kita lihat Gak ada Grimjo Jadi memang Grimjo itu jarang dipake ya Karena hero-nya itu tanggung loh Apalagi kalian udah mempunyai hero White Tiger Yang lebih bagus daripada si Grimjo Karena hero-hero White Tiger itu Yang lebih bagus daripada si Grimjo itu banyak ya Kayak si ini nih Kayak Aizen Anniversary Kemudian Kayak si White Ichigo lah Menurutannya si White Ichigo itu lebih baik Daripada si Grimjo Kemudian disini Aneh mau mencoba Untuk melawan si Grimjo ya Jadi kira-kira Seberapa bagus si Grimjo ini Ini masih bintang 3 Karena ini satu-satunya orang yang ngobil si Grimjo ya Yang pake si Grimjo Jadi kita coba lawan aja Oke ini dia Speednya disini aneh kalah Grimjo-nya ditaruh depan Yaudah lah kita coba aja lah Kalau kalah ya sudah Karena dari powernya juga gedean dia Oke jadi ini dia Kita masuk ke dalam pertandingannya Disini si Grimjo-nya itu ditaruh di depan Apakah dia berfungsi atau tidak Oke pertama si Ginyuri Red Dia Nyuri Red 2 orang Ultimate Oke si Fastalody lumayan damage-nya Dilanjutkan oleh si Aizen Wah Aizen kita udah hampir sekarat ya Oke Mantap Oke ternyata mati dari Unohana kita Pertama si Ichigo Lanjut Ulkuara Wah damage-nya cuman kecil Lanjut oleh si White Ichigo Si Fastalody Oke cuman 400 ribu Oke sekarang Aizen kita Malah gedean Aizen damage-nya loh Padahal sama-sama belum berjanpakuto Wah kayaknya disini kita malah di comeback ya Kita yang nyerang malah kita yang kalah Oke kita lihat dari si Grimjo-nya Wah si Grimjo-nya malah kena silent Wah gak berfungsi malahan Kita malah melihat dari Hero-hero yang lainnya Oke Nelial jalan kita lihat Damagenya berapa Dua juta Wah ini mah rata sama Aizen udah Aizen kalo ngelawan Yugi kita ya Menggila ya Wah kalah sih sumpah sih Parah-parah Oke jadi untuk Grimjo di server Ane Itu jarang orang yang ngebuil ya Jadi dari top 10 itu Yang pake Grimjo Itu cuman 1 orang ya Dan itu pun cuman bintang 3 Jadi terserah kalian sih Pengen ngebuil si Grimjo Atau tidak Atau tidak tapi menurut Ane udah ya Ambil bintang 2 aja Karena ini hero nya tuh hero tanggung Kemudian kalo untuk di turnamen Ini masih berfungsi ya Yuk kita coba lihat di turnamen Oke kita coba lihat di turnamen Apakah ada orang yang memakai si Grimjo Kita lihat dari sini dulu ya Di sini Nggak ada yang pake Grimjo Kemudian untuk tim ini Kita lihat Sama aja Nggak ada yang pake Grimjo ya Malah pake Grimjo yang biasa tuh Nggak ada Kemudian untuk tim ini Kita lihat Apakah ada yang memakai si Grimjo Nggak ada juga Kemudian untuk tim ini Nggak ada juga ya Untuk top 1 nya Ranking 1 nya Nggak ada yang memakai Grimjo juga Selanjutnya kita pindah ke defisi 3 Jadi di sini ada 1 orang Yang ngebuild si Grimjo ya Oke kita lihat dulu Pertandingan pertama Di sini Grimjo nya itu bisa bertahan Kemudian pertandingan kedua Grimjo nya kalah Pertandingan ketiga di final Oke di sini Lihat Grimjo nya juga kalah ya Kita lihat dulu aja Pertandingan dari pertandingan yang kedua Di sini ngelawan si Fastor B Oke ini dia Kita masuk ke dalam pertandingan nya Di sini Fastor Lorde Melawan si Ulcora Ulcora nya tuh Udah menang speed ya Fastor Lorde ultimate Kita lihat Dia bisa menghapus Buff Mastery skill Mastery skill nya ternyata Lebih sakit Daripada ultimate nya Oke Ulcora ultimate Dia ngebuat shield lagi Masih ronde kedua Mastery skill Oh ternyata Mati sama si Fastor Lorde Pertandingan kedua Di sini Urahara Melawan si Fastor Lorde Urahara ultimate Dia ngebuat shield Dan ngasih entacle Kepada si Fastor Lorde Memasuki ronde kedua Fastor Lorde ultimate Kita lihat Damagenya berapa 480 ribu Mastery skill 500 ribu Oke Lebih sakitan Mastery skill nya Mastery skill lagi Berapa damage nya Oh gak keliatan ternyata Di sini mati ya Oke ini dia Si Grimjo Melawan si Ulcora Melawan si Fastor Lorde Oke Ternyata si Fastor Lorde Ultimate duluan Apakah langsung mati Wah Mati coy Gak bisa apa-apa Jadi itu dia ya Jadi buat kalian Yang pengen ambil si Grimjo Itu tanggung ya Mendingan kalian Ngebuil si Fastor Lorde Daripada ngebuil si Grimjo Karena sama-sama kolom Dan si Fastor Lorde ini Lebih bagus Daripada si Grimjo Oke Mungkin sekian videonya Terima kasih Dan bye-bye Terima kasih